Intro Hai, selamat datang kembali di channel kita Dari Prima JAF Team Dengan saya, Siska disini Dan di depan saya Sudah ada real terbaru Dari Daido lagi Udah gak heran Buat produk satu ini ya Brandnya Daido Kalau sekalinya dia launching Produk terbaru itu pasti Ada lagi, ada lagi, ada lagi Bahkan belum ada satu bulan Satu bulan dia bisa langsung Launching tiga Bahkan lebih produk terbaru Nah ini Kali ini ada real Dari Daido King Predator Untuk yang ukuran 300L Dan apa yang membedakan dengan yang sebelumnya Kenapa dia terbaru Jadi judulnya itu jadi Daido King Predator 300L Goose Daido King Predator Goose yang 300L Kurang lebih seperti itu Jadi ada tambahan kata Goose-nya Jadi se-goose apa sih Real dari Daido King Predator 300L ini Jadi di video kali ini Kita bakal review singkat Bahas singkat Spesifikasi Dan tampilan yang ada Di Real Daido King Predator Goose 300L Nah ini dia launching Yang L Yang left Handle Atau handle kiri Kalau kita lihat Sekilas Itu gak ada bedanya Sama yang Versi yang launching Pertama King Predator 300 Tapi Kalau kita lihat Secara detail Itu Ada bedanya Dan sebenarnya Untuk spesifikasi Itu juga Sama Dengan versi Yang sebelumnya Jadi yang membedakan Cuma tampilannya aja Tampilan sedikit Berbeda dengan Yang sebelumnya Oke Untuk left handle Dan seperti biasa Kalian nanti dapat Dua handle ya Jadi Untuk yang single handle Dan double handle Kurang lebih seperti ini Untuk yang double handle Itu Kenapnya Dia yang Eva Eva pipih ya Dan untuk yang single handle Dia menggunakan Kenap yang Pure Carbon Bulat Seperti Yang sebelumnya Untuk Body dan frame Dia Carbon Composite Ya sama Body frame Carbon Composite Kemudian Untuk handle Dia sudah Aluminium handle Dengan spoolnya Sama Ultra Sensitive Spool dalam Yang aluminium Jadi muat Senar banyak ya Nantinya Senar PN-nya Bisa muat banyak Dan Untuk Rasionya Itu ada di 7.2 Banding Satu Rasio Dengan Balbiringnya Itu ada 6 plus 1 True number Stimely steel Balbiring Dengan shell Karena Sudah SB salt Water Nah spesifikasinya Sampai sini Itu sama semua Kemudian Untuk Bagian Pengeremannya Sistem Pengeremannya Sistem pengeremannya Dia juga sama Menggunakan 10 magnet N52 Di dalamnya Nanti bakal kita buka Kita zoom Untuk videonya Dan ini Yang bikin Beda Dengan Seri King Predator 300 yang sebelumnya Itu di bagian Tutup spoolnya Jadi kalau Yang 300L Yang Keluaran pertama Itu dia Tutup spoolnya Karbon Komposit Sama dengan Body frame Cuma untuk Yang King Predator Ghost Ini Dia itu Tutup spoolnya Transparent Jadi Dalamnya itu Dia kelihatan Transparent Untuk Materialnya Kayaknya Atom Jadi Transparent Kemudian Untuk Bodynya Bodynya itu Dia Kalau yang sebelumnya Itu Kelihatan Karbon Kompositnya Detail Karbonnya Itu dia Kelihatan Kalau untuk Yang King Predator Ghost Ini Itu dia Bodinya Itu Karbon Komposit Tapi Warnanya Warna Krom Jadi Tidak Kelihatan Detail Karbonnya Kurang Lebih Seperti itu Yang Membedakan King Predator Yang versi Pertama Dan Yang King Predator Ghost Ini Kemudian Untuk Tensionnya Juga Untuk Pengatur Tensionnya Ini Itu dia Juga Berbeda Tampilannya Desainnya Dengan Versi Yang Sebelumnya Kalau Kita Lihat Dari Sisi Ketiga Itu Yang Berbeda Dari Versi Yang Sebelumnya Kemudian Dia Sudah Carbon Drug Washer Sudah Carbon Drug Washer Dan Ada Drug Clicker Nya Juga Buat Yang Pengen Dengerin Drug Clicker Kurang Lebih Seperti Ini Nah Kurang Lebih Seperti Itu Untuk Bunyi Drug Clicker Dari The King Predator Ghost Dan Sepertinya Itu Dulu Aja Benar Benar Review Singkat Karena Kita Tidak Perlu Bahas Banyak Untuk Spesifikasi Yang Berbeda Itu Cuma Bagian Tampilannya Aja Dengan King Predator D300L Yang Lama Jadi Tampilannya Ini Lebih Gimana Ya Beda Dengan Yang Sebelumnya Jadi Transparan Ini Yang Tutup Sepulnya Transparan Ini Yang Bikin Dia Kaya Kelasnya Beda Dengan Versi Yang Sebelumnya Oke Seperti Biasanya Kalian Bisa Langsung Order Dan Kalian Bisa Langsung Beli Siap Melengkapi Koleksi Real Daido Kalian Di rumah Nanti Klik Salah Satu Link Yang Ada Di Deskripsi Kalau Ada Salah Kata Atau Salah Pengucapan Saya Mohon Maaf Support Terus Channel Kita Jangan Lupa Subscribe Comment Like Dan Share Videonya Kalau Ada Kritik Dan Saran Boleh Kalian Comment Di Bawah Supaya Channel Kita Bisa Lebih Berkembang Lagi Nah Itu Dulu Aja Saya Pamit Dulu Sampai Berjumpa Lagi Dengan Video Selanjutnya Bye Bye Dan Terima kasih Sampai Terima kasih telah menonton!